Talenta pesepak bola Indonesia sepertinya tidak pernah kehabisan. Hampir setiap tahun bermunculan pemain muda dengan penuh bakat yang kemudian menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Salah satu contoh saat ini adalah Marcelino Ferdinand yang meroket sejak di timnas Indonesia U19 ke level senior dalam waku singkat. Marcelino bahkan sekarang sedang berkiprah di Eropa bersama klub Belgia, KMS KDNZ. Namun bicara soal sepak bola Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir selalu ada pertanyaan menarik mengapa pemain sepak bola Indonesia atau tim juniornya bisa berprestasi pada usia muda tapi meredup ketika memasuki usia emasnya. Pertanyaan tersebut kerap terjadi ketika timnas Indonesia senior tidak mampu berprestasi seperti tim Garuda Muda, baik U16 maupun U19 atau U22 yang menjuarai SEA Games di Kamboja kemarin. Keberhasilan timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2013 dan timnas Indonesia U16 yang sukses menjuarai Piala AFF U16 2018 kerap menimbulkan pertanyaan di atas. Namun, satu hal yang pasti dalam setiap generasi selalu akan ada pemain-pemain yang terus bersinar. Sebagai contoh, ketika timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2013 kemudian tidak sedikit pemain seangkatan mereka yang kemudian meredup. Kali ini, seniman bola akan mengulas beberapa di antara begitu banyak pemain Indonesia yang sempat digadang-gadang bakal memiliki karir yang melesat pada saat masih muda tapi kini tampil biasa saja meski masih memperkuat klub. Siapa saja mereka? Andik Firmansah Andik Firmansah lahir di Jember, Jawa Timur pada 23 November 1991. Ia pernah mendapat predikat salah satu pemain terbaik Indonesia pada eranya. Saat menginjak usia 17 tahun, Andik bergabung dengan tim senior Persebaya dan menjadi salah satu pemain termuda dalam skuad Persebaya. Di Persebaya karir Andik semakin berkembang pesat. Sejak main di Persebaya, ia beberapa kali dipanggil untuk bermain di timnas Indonesia. Ia diturunkan dalam ajang SEA Games 2011. Namanya pun mulai melejit di kawasan Asia Tenggara. Bahkan ia sempat dijuluki Lionel Messi dari Indonesia. Namanya makin populer saat Andik ikut bermain antara Indonesia All-Stars melawan La Galaxie dari Amerika Serikat di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta. Saat itu, Andik sempat terkena tegling keras dari pemain bintang David Beckham. Kemudian Andik Firmansah berkarir di negara tetangga, Malaysia bersama klub Selangor FA. Andik sukses mengantarkan Selangor merebut piala Malaysia 2015. Andik melakoni debut pada November 2012. Setelah menjadi anggota timnas Indonesia U23, ia bergabung mengikuti turnamen Piala AFF Cup 2016. Kemudian dipanggil lagi ke timnas Indonesia menjelang persiapan Piala AFF 2018. Terakhir kali Andik berseragam timnas Indonesia adalah pada Oktober 2019 saat usianya menginjak 28 tahun. Andik Firmansah masih aktif bermain dan kini menginjak usia 32 tahun. Musim lalu ia bermain untuk Bayangkara FC, tapi saat BRI Liga 1-2023-2024 sudah berjalan 4 pekan, Andik masih berstatus tanpa klub. Evan Dimas Evan Dimas membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19 2013 yang digelar di Sidoarjo. Kala itu, tim besutan Indra Syafri tersebut mengalahkan Vietnam di final lewat drama adu penalti. Harus diakui timnas Indonesia pada hari-hari ini begitu lekat dengan sosok Evan Dimas Darmono. Gelandang yang kerap menjadi kreator sekaligus pengatur ritme permainan timnas Indonesia itu dan pernah dipercaya menjadi seorang kapten. Evan Dimas dalam usia kemasan dalam sepak bola. Boleh dibilang ia menjadi tulang punggung tim Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Evan Dimas menjalani debut bersama timnas Indonesia di Piala AFF pada edisi 2014 yang digelar di Vietnam dan Singapura. Piala AFF 2016 menjadi edisi yang paling istimewa bagi Evan Dimas. Untuk pertama kalinya, Evan mencicipi partai final. Lantas Evan Dimas yang tak dipanggil timnas Indonesia dipertanyakan oleh salah satu kontestan Piala AFF 2022, Vietnam. Saat ini, pemain berusia 28 tahun itu membela Arema FC sejak musim lalu di ajang BRI Liga 1. Evan Dimas membela timnas Indonesia dalam kurung waktu 8 tahun sejak debut pada November 2014 dan terakhir kali pada Januari 2022. Termasuk di timnas Indonesia level muda, total Evan Dimas mencatatkan 41 penampilan dengan 8 gol dan 3 asis di semua level usia timnas. Zulham Zambrun Sekitar 8 tahun yang lalu, Zulham mencapai puncak popularitasnya di klub dan timnas Indonesia. Tahun ini, seolah menjadi tahun horor bagi pemain asal ternate ini. Tidak hanya prestasinya bersama klub, Zulham Zambrun juga mengaku punya sederet gol yang menurutnya berkesan dan sulit dilupakan. Sebagai sosok striker mematikan, Zulham pernah mengoleksi banyak gol baik di klub dan juga timnas Indonesia. Paling berkesan adalah saat mencetak gol, dan mengantarkan timnya berprestasi. Gol Zulham Zambrun yang paling berkesan bersama timnas Indonesia ketika beruji coba lawan Vietnam di Maguwo Harjo. Ia mencetak gol dari tendangan bebas jarak jauh. Zulham Zambrun melakoni debut di level timnas Indonesia pada Oktober 2011 dan terakhir kali pada Oktober 2016. Saat ini atau di usianya yang ke-35 tahun, ia bermain untuk klub Persela Lamongan di kompetisi Liga 2 2023-2024. Hansa Mulyama Sekitar 4 tahun lalu, Hansa Mulyama punya 2 atribut patent di timnas Indonesia. Selain menjadi pilar di lini belakang, back kelahiran Mojokerto Jawa Timur itu juga didapuk sebagai kapten tim. Kala itu, usia Hansa Mulyama masih menginjak 24 tahun. Suatu pencapaian yang luar biasa bagi pemain yang belum menyentuh era kemasannya. Bagaimana dengan sekarang? Jangankan predikat sebagai pemimpin tim, Hansa Mulyama bahkan kehilangan tempatnya di timnas Indonesia. Hansa Mulyama belum pernah lagi membela timnas Indonesia sejak tampuk kepemimpinan di kursi pelatih berganti dari Simon McMenemi ke Sintayong. Dia hanya sempat dipanggil ke pengusatan latihan pada awal 2020. Hansa Mulyama pertama kali membela timnas Indonesia senior pada September 2016. Total ia bermain sebanyak 19 kali dan mencetak 2 gol menurut data dari Transformer. Usia Hansa Mulyama saat ini berusia 28 tahun dan masih berseragam persidja Jakarta di BRI Liga 1 2023-2024. Maldini Pali Maldini Pali kini berusia 28 tahun dan pernah menjadi salah satu nama yang banyak diperbincangkan pada satu dekade silam. Pada awalnya Maldini Pali kerap memenuhi panggilan Indra Syafri untuk bermain di timnas Indonesia U19. Bahkan, Maldini Pali sendiri sempat membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U19-2014. Sayangnya karir Maldini Pali terus redup ketika memasuki tahun 2017. Saat itu ia sempat membela PSM Makassar di awal tahun 2017. Namun, belum lama di PSM Makassar, ia hengkang ke Sriwijaya FC. Di sana karir Maldini Pali mulai meredup dan terlupakan dari skuad timnas Indonesia. Tahun lalu ia tercatat bermain di Liga 2 bersama Kalteng Putra. Ia hijrah ke Kalteng Putra setelah dilego oleh Bayangkara FC pada 2019. Namun menjelang musim 2023-2024, pemain yang suka beroperasi di sektor kanan, berstatus tanpa klub.